Intro Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula Sahabatlah kitab, hari ini kita akan menangkap pesan Tuhan dari kitab Nabi Mika, pasal 7 ayat ke 7 sampai ke 9 Semoga pembahasan singkat ini menjadi manfaat bagi rekan-rekan semua Mika, pasal 7 ayat 7 sampai 9 Tetapi, aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku Allahku akan mendengarkan aku, janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya Sekarang adalah saat yang tepat untuk memeriksa kondisi hati kita Seberapa sungguh kita masih setia berharap kepada Tuhan Apakah kita masih dengan penuh keyakinan menantikan kehadiran Allah dalam setiap hari hidup kita Masihkah iman dalam dirimu bahwa Tuhan akan mendengar doa kita dan menyelamatkan kita Walaupun orang-orang yang membenci kita bergembira atas hal-hal buruk yang sedang Anda alami Sadarilah sebenarnya sia-sia saja mereka melakukannya Sebab sekalipun kita jatuh, kita akan bangkit lagi Sekarang mungkin Anda masih berada dalam gelap Tapi Tuhan akan menerangi kita Ya, kita perlu secara sadar mengakui bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan Karena itu sekarang kita harus merasakan kemarahannya Sahabat Alkitab, bagian terpenting yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan Percayalah bahwa tidak akan lama lagi ia membela dan memberi keadilan kepada kita Ia akan membawa kita keluar kepada terang Kita akan mengalami secara pribadi setiap janji-janjinya yang setia Bukan sekedar kata orang bahwa Tuhan menyelamatkan kita Setiap dosa pasti ada akibat atau konsekuensinya Saat kita mengalami konsekuensi dosa Tetaplah setia kepada Tuhan Harapkan pemulihan darinya Terus berdoa dengan tekun Dalam hati kita, peganglah janji firman Tuhan Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula Terimalah disiplin yang diberikan Tuhan Karena memang kita telah berdosa Sampai kapan? Sampai Tuhan membawa kita keluar dari masalah tersebut Sebagai pemenang Sahabat Alkitab di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit di channel ini Silahkan follow dan komen jika suka Like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda Tuhan Yesus mengasihimu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya